Bagi Anda, penikmat musik tanah air di era 80 hingga 90-an tentu sudah tidak asing dengan nama Nika Ardila. Meski 17 tahun sudah ia meninggal dunia akibat kecelakaan yang menimpannya di tahun 1995, namun hingga kini para pengemarnya masih tetap mengenang karya sang idola dengan berbagai cara. Melihat besarnya antusias para pengemar dalam waktu itu, rupanya film yang mengisahkan kehidupan pelantungan itu akan segera dibuat di awal tahun depan. Dan Rensi Milano yang ikut terlibat dalam pembuatan film tersebut mengaku senang karena dapat dilibatkan dalam pembuatan film Sang Legend yang juga merupakan idolanya. Ya Alhamdulillah setelah sekian lama saya pernah punya firasat, feeling kok gak ada ya filmnya Nika di filmkan. Ternyata mungkin doa saya tuh terkabul karena aku memang sebenarnya suka banget dengan lagu-lagunya Nika. Setelah hampir 17 tahun ya Mamnya, 17 tahun tercapailah film ini dan aku sangat senang banget bisa terlibat dalam film ini. Tentunya tidak hanya pengemar yang merasa sang dengan rencana pembuatan film tersebut, keluarga khususnya sang ibu pun merasa terharu dengan pembuatan film ini. Perasaan senang dan terharu dengan sudah sekian lama Nika, jadi kita teringat lagi. Kita doain aja semoga dengan adanya ini dia tersenyum, berarti orang tidak melupakan dia. Film-filmnya aku berharap sukses semua pada nonton seluruh Indonesia.